I'm a party girl, she just laugh I'm a party girl, she just laugh I'm a party girl, you and I are I'm a party night 105 for YFM, your lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sedempuan dan tekan rauh lagi-lagi bareng seri lagi nih ya jangan bosan-bosan ya untuk dengerin 105 YFM karena ada RG cantik ya pastinya oke bercanda rekan rauh dan seperti yang sudah Sri sampaikan tadi di formasi pukul 19 di menit ke 30 tadi Sri sampaikan akan ada talk show pada malam hari ini bersama komunitas yang luar biasa dan sekarang di studio Rauh FM sudah hadir narasumber kita yaitu komunitas MRI ACT Padang Sedempuan oke kita sapa dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam apa kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa ya iya luar biasa ya oke mungkin agak sedikit tegang kali ya nah biar kita gak tegang nih rekan rauh kita tanya-tanya dulu nih dengan abang siapa pastinya yang kece ini ya oke ada bang Hamid halo bang Hamid halo assalamualaikum iya sebagai ketua komunitas nih ya nah Sri mau tanya dulu nih sedikit nih gimana sih kesehariannya setelah dan sebelum pandemi COVID-19 oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin kak ya nyapa dongan-dongan dulu di Padang Sedempuan di tengah pandemi yang luar biasa ini mungkin banyak diantara kita yang ibaratnya terdampak gitu kan kita juga kawan-kawan relawan juga merasakan ya dampak dari pandemi COVID-19 ini gitu dimana segala aktivitas kita segala kegiatan-kegiatan sosial dan kerelawan itu banyak yang ditunda kak nah makanya kita gerakan kerelawanan pada hari ini hanya ibaratnya yang bisa dilaksanakan untuk menghindari kerumunan dan yang pasti itu menetap melaksanakan sesuai dengan protokol pemerintah gitu oke berarti ada perubahan ya untuk abang sendiri mengenai keseharian sebelum dan sesudah COVID-19 nah disebelahnya nih ada abang kece lagi rekan raw ada abang roji selaku kepala bidang relawan dan organisasi nah untuk bang roji gimana masih tengah gak sih nih? masih gak oke santai ya kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja gak ngapa-ngapain kok oke untuk bang roji sendiri kak Sri gimana kesehariannya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 oke terima kasih kak Sri kesehariannya ya sangat-sangat berubah drastis apalagi di rumah ya pulang dari mana-mana ada suruh mandi, cuci tangan ya kita satu keluarga protokol kesehatan itu sangat dijaga untuk mematikan apa ya mematikan apa? virus-virus ya hubungan, hubungan virus itu hubungan silaturahin untuk virus itu itu aja sih kak kalau yang paling beda itu oke terima kasih sudah share ya untuk kereka-kereka semua kemudian di sampingnya ada siapannya ada bang kece ya ada bang baib halo bang baib halo kak iya selaku kepala bidang kemitraan nih ya dari komunitas MRIACT pedang sedimpuan gimana nih untuk bang baib sendiri apa ada perbedaan tersendiri setelah dan sebelum pandemi COVID-19 perbedaannya banyak gak ya sebenarnya jadi salah satunya kalau kemana-mana tuh mesti pakai masker sekarang masker oke masker ya bawa hand sanitizer juga gak sini? bawah bawah ya oke ternyata memang selalu mematuhi protokol kesehatan yang rekan Rau dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar MRIACT padang sedimpuan nah by the way Sri mau tanya dulu nih sebenarnya MRIACT padang sedimpuan kepanjangannya apa sih nih bang Hamid? oke baik jadi mungkin banyak diantara masyarakat padang sedimpuan yang nanya ini tiba-tiba kok ada MRI kok ada gerakan ini gitu kan nah mungkin di kesempatan pada malam hari ini kita pengen memperkenalkan gitu ya apa itu MRIACT padang sedimpuan nah jadi MRI itu dan ACT itu merupakan dua lembaga yang ibaratnya beda tapi satu anak gitu tapi saudara jadi MRI singkatannya masyarakat relawan Indonesia nah dan ACT aksi cepat tanggap nah jadi ACT adalah lembaga profesional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan ini profesional kayak gitu jadi mereka punya organisasi kerelawanan ya yang menghimpun seluruh lapisan masyarakat dalam organisasi yang bernama MRI Masyarakat Kerelawan Indonesia jadi orang-orang yang tergabung disini adalah orang-orang yang cinta terkait kemanusiaan sosial dan suka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubung di masyarakat itu oke MRI ya Rekan Rau itu dia penjelasan mengenai MRI ACT Padang Sedimpuan dan kemudian tujuan MRI tersebut apa nih nah kalau kita gini mbak kita simple jadi tujuan dari MRI itu adalah untuk mengembalikan kesejatian manusia apa itu artinya gitu jadi tugas kita sebagai manusia adalah untuk memanusiakan manusia lainnya nah ini yang kita perhatikan dewasa ini kata-kata manusia itu sudah hampir tergerus nah banyak masyarakat yang ibaratnya ego gitu mbak ya apalagi di tengah pandemi pada hari ini nah makanya pada hari ini MRI Padang Sedimpuan hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk menyentuh nurani nah untuk menyentuh jiwa kemanusiaannya bahwa duas kita sebaik manusia bukan hanya sekedar baik saja gitu enggak-enggak itu jadi duas kita bagaimana caranya untuk membaikkan orang lain juga gitu oke kemudian duas kita bukan hanya bergerak untuk kemanusiaan gitu mbak jadi sering saya sampaikan kepada kawan-kawan relawan yang tergabung gitu misalkan hari ini kita bergerak jadi duas kita bukan hanya bergerak saja tapi bagaimana caranya menggerakkan masyarakat yang lain untuk bergerak membangun bangunan kemanusiaan ini oke dan untuk bang Rozi nih mengenai MRI sendiri gimana sih pendapat bang Rozi sendiri mengenai MRI yang telah hadir di kota Padang Serimpuan kita tercinta ini oke terima kasih kak untuk kehadiran MRI ini di tengah masyarakat apalagi di kawan-kawan poso-poso ini kak ya sangat terbantu lah apalagi seperti kawan-kawan yang lagi gak ada kegiatannya lagi gak ada kesibukannya bisa gabung DM RIA CT ini untuk melakukan aksi sosial seperti nyemprot disempektan itulah salah satu menyibukkan diri kak ya untuk kemanusiaan nah itu hal-hal yang untuk warga sendiri dan untuk menumbuhkan rasa kemanusiaannya ini oke terima kasih untuk bang Rozi dan untuk bang mbak Ibni boleh ditambahkan sedikit saja mengenai MRI HCT Padang Serimpuan ini MRI HCT Padang Serimpuan ini sebenarnya lembaga kemanusiaan jadi kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Serimpuan ini kita insya Allah hadir lah turun lah gitu jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang ingin bergerak bersama bareng gitu kan ingin gabung bila bisa oke tinggal di DM aja mungkin sekarang sudah canggih rekan roh untuk kamu yang ingin join join bersama MRI HCT Padang Serimpuan untuk memberikan bantuan sosial atau bahkan yang lainnya bisa DM Bang Hamid sendiri ya dari via Instagram MRI HCT Padang Serimpuan oke dan buat kamu yang belum sempat mendengarkan kita nanti akan hadir beberapa jam kemudian di Youtube channel kita Rau 105 FM dan kita lanjut lagi nih rekan Rau mengenai kegiatan MRI HCT Padang Serimpuan sendiri nih nah udah berapa banyak sih event-event yang dihadirkan atau diikuti oleh MRI HCT Padang Serimpuan sendiri iya bener mbak jadi konsentrasi dari MRI Padang Serimpuan adalah apapun itu jika itu terkait dengan kemanusiaan kita hadir misalkan ada bencana nih bencana alam kita turun ya yang terbaru di Goti ya kalau gak sadi ya insya Allah Alhamdulillah kawan-kawan MRI langsung turun asesmen bantu-bantu masyarakat untuk bersih-bersih bantu apa yang bisa dibantu gitu nah kalau di Padang Serimpuan mbak kita ada beberapa kegiatan kegiatan sosial nah yang pertama kita udah pernah menjalankan kegiatan UMI jadi UMI itu usaha mikro Indonesia nah jadi itu targetannya adalah para ibu-ibu tangguh yang menjadi tulang punggung itu kebanyakan maaf kata janda-janda dia mengurus anaknya yang banyak gitu kan itu kita bantu usahanya kita support modal kita bebaskan dia bagaimana kemudian terhindar dari hutang-hutang apalagi itu rentanir maaf itu ada juga namanya SGI jadi SGI ini adalah sahabat guru Indonesia jadi kita bersama para donatur bersama para dermawan menghimpun para guru-guru yang sangat luar biasa mendidik anak bangsa yang itu tanda kutip honorer gajinya gak seberapa kita berikan support mbak nah jadi yang terbaru ini kita ada penyiriman desinfektan yang dibilang Bang Roji tadi Alhamdulillah udah ada 50 titik lebih masjid tidak keremain kita sembrot nah kemudian ini kan lagi musim pandemi nih nah banyak masyarakat yang penghasilnya berkurang banyak yang terdampak Alhamdulillah kita udah pernah berbagi sembako 4 jilid ya 4 jilid jilid 1 jilid 2 jilid 3 dan jilid 4 Alhamdulillah lebih dari 250 kakak telah mendapatkan manfaat dari gerakan ini luar biasa masih banyak mbak iya luar biasa sekali rakan rau dan kita break dulu nih sebentar ya jangan kemana-mana untuk kami yang gak sempat mendengarkan kita di malam hari ini nanti akan kita share videonya di youtube kita rau 105 fm dan buat kami mau bertanya bisa tergunakan 08-22-999-96105 so stay tune in 105 fm your lifestyle 105 fm your lifestyle masih dari kawasan jalan jenderal sudah menomor 219 kota padang sedempuan dan rekan rau masih bareng seri lagi nih di malam hari ini tentunya bersama komunitas yang luar biasa sekali yaitu MRI ACT padang sedempuan dan masih di tema kita yaitu pengenalan MRI ACT padang sedempuan yang sudah hadir di kota kita tercinta ini untuk membantu masyarakat yang mungkin sedang membutuhkan nah masih bareng mereka lagi ya ada Bang Hamid sebagai ketua komunitas Bang Roji sebagai kepala bidang relawan dan organisasi dan juga Bang Baib sebagai kepala bidang kemitraan nah masih semangat dong ya disini insyaallah iya insyaallah ya oke mengenai relawan nih untuk Bang Hamid ya nah relawan sendiri menurut Bang Hamid itu apa ya jadi kalau saya pribadi ya memandang relawan itu adalah gelar yang sangat luar biasa Kak mengingat aja ya karena gini loh kalau kita mengertikan satu berkatu rela itu kan orang yang ibaratnya apa ya merelakan gak gak funring gak mengharapkan apapun ditambah kata wan jadi wan itu adalah bentuk penghargaan penghargaan kepada orang yang rela gak mengharapkan uang memberikan tenaga materi ya kepada umat gitu ada kan namanya jutawan ya kenapa dikatakan jutawan ya karena dia orang kaya kan makanya diberi gelar jutawan gitu kan ada dermawan orang yang sangat ibaratnya ikhlas memberi disandingkan dengan kata wan gelar itu makanya diberikan kata dermawan nah makanya relawan ini luar biasa lah saya sangat beruntung gitu kan sangat senang bisa berada dalam lingkaran kawan-kawan relawan gitu kan karena pada dasarnya mbak kalau kita melihat jati diri manusia tugas manusia kan adalah untuk kemudian menciarkan kebaikan gitu kan sesuai yang disampaikan Allah dalam suruh Al-Imran gitu ya takmuruna bil ma'ruf watan hauna anil mungkar tugas manusia itu adalah menciarkan kebaikan gitu mengajak kepada kebaikan watan hauna anil mungkar untuk kemudian jangan sampai kita membiarkan gitu mendiamkan kejoliman mendiamkan orang-orang yang ibaratnya kelaparan gitu karena kalau kita diam melihat kesalahan berarti orang yang diam itu sejatinya lebih salah daripada kesalahan itu sendiri gitu ya waduh luar biasa ya selain mengikuti relawan ternyata abangnya juga sangat islami ya sangat islami ya karena gini mbak kalau kita berbicara tentang relawan relawan kan kata sederhana dari dakwah sebenarnya mbak iya bener banget nah untuk menciarkan kebaikan gitu jangan sampai manusia ini ibaratnya cukup di perutku sedar gitu kan tapi lebih dari itu harus digerakkan ya bener sekali oke untuk bang roji sendiri gimana relawan itu menurut bang roji apa sih iya terima kasih relawan itu orang yang bersedia sudah memantapkan diri untuk membantu masyarakat yang terutama masyarakat yang di apa namanya prasjahtera gitu kan mau itu dari tenaga dana material kayak sembako gitu itu relawan sangat apa ya berjasa kali masya Allah oke untuk bang baib sendiri gimana menurut pribadi bang baib nih ya kalau menurut saya seperti yang dikatakan bang hamid tadi relawan itu kan luar biasa ya dia rela apa namanya mengasingkan tenaganya waktu dan fikirannya untuk kemanusiaan oke itu aja ya jadi 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 relawan itu berat mbak berat gitu kan jadi kalau kita di MRI Padang Sinimpuan kita tergabung backgroundnya itu beda-beda ada yang PNS ada yang dokter ada yang guru ada yang mahasiswa ada yang keangguran ada yang ibaratnya macam-macam lah gitu kan nah diantara semua orang yang tergabung dalam komunitas ini itu kan pasti mempunyai kesibukannya masing-masing ya enggak pasti ada tanggungannya masing-masing ataupun tantangannya masing-masing gitu tapi masya Allah sekali kawan-kawan yang bergerak hingga pada hari ini masih konsisten masih istikomah ya untuk kemudian apa ya membantu teman-teman kita yang lain gitu oke untuk Bang Hamid lagi nih ya MRI ACT Padang Sinimpuan ini sudah pergi ke titik mana aja ada enggak di apa si Bolga atau di mana gitu nah jadi MRI ini seluruh Indonesia Kabupaten kota ada sebenarnya karena kan terpusat MRI Padang Sinimpuan ada MRI Sumut ada MRI Pusat Cakupannya Nasional ada nah jadi di Sumut pun ada Sibolga ada MRI Sibolga terus kemudian MRI Madinah ada nah gitu jadi ketika teman-teman menanyakan MRI Insya Allah MRI siap dimanapun itu oke jadi ketika dengan semua jalan dari Rau FM jalan Sudir-Sudirman ya menuju arah Sadabuan kemudian dengan sampai di Kayombun sebelah kiri pasti ada Lopo itu banyak bendera ACT MRI banyak bendera Palestina dan Indonesia ketika teman-teman sudah menemukan itu itulah BASKM MRI oke gampang banget ya Rau daerah Sadabuan ya tadi Kayombun Lopo Taripar Lopo Taripar persis di depan HLT Kayombun ya jadi untuk kamu yang ingin menyebarkan bantuan kamu dibantu oleh MRI ACT bisa datang langsung ke daerah Kayombun ya lebih tepatnya disana akan ada nanti bendera-bendera dari MRI ACT sendiri oke kita lanjut lagi nah untuk tantangan kemanusiaan hari ini Bang Hamid sendiri gimana nih nah jadi khususnya di Padang Senimpuan kalau kita sudah bergerak di akhir Desember sampai bulan berapa September ya jadi kurang lebih 10 bulan jadi kita melihat sudah membaca peta peta khususnya kemanusiaan di Padang Senimpuan jadi gini jadi kita sudah menarik kesimpulan ternyata di Padang Senimpuan tingkat sosial tingkat kemanusiaan masyarakatnya itu sangat tinggi sebenarnya Mbak jadi yang menjadi penghambat selama ini belum ada orang yang mengetuk hatinya belum ada orang yang mau menggerakkan masyarakat dan belum ada relawan yang mau mendatanginya gitu kenapa saya katakan demikian contoh jadi selama pandemi ini seperti yang saya bilang tadi kita sudah menyemprot lebih dari 50 titik nah sekolah kemudian masjid terus pantiasuhan ternyata Mbak yang tidak kita duga-duga banyak masyarakat yang datang tanpa kita ajak memberikan bantunya kami gak bisa bantu banyak paling tidak kami bisa support relawan dengan vitamin makasih ya kami gak bisa bantu kami hanya bisa support relawan dengan makan siang ada yang donasi gitu kan pun dengan kemarin kita galang dana untuk rohingya mungkin teman-teman sudah tahu ketika rohingya terdampar di Aceh kita galang dana Alhamdulillah ada ibu-ibu datang membuat cilengan nak tolong berikan kepada rohingya itu yang pertama yang kedua datang ibu-ibu umurnya sekitar 50 tahun sekian dia berhentikan mobilnya stop di depan kawan kita yang megang sepanduk nak ini zakat dari usaha ibu tolong berikan kepada rohingya saya percaya sama kalian katanya jadi kita kaget biasanya kan yang ngasihkan 100 50 coba tebak berapa 5 juta langsung diikat diberikan kepada MRE jadi kita tarik kesimpulan ternyata apa ya kita selama ini kurang peduli satu sama lain kita selama ini terlalu ego pada diri kita ternyata masih banyak orang-orang baik di padang sedimpuan yang sebenarnya mau ikut berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan itu gitu mbak saya sampai merinding ini oke terima kasih terima kasih untuk penjelasan dari bang hamid sendiri dan kita lanjut ke poin berikutnya untuk bang rozi sendiri tantangan kemanusiaan untuk bang rozi sendiri apa sih sebenarnya tantangan kemanusiaan untuk saya sendiri untuk pribadi sendiri kan kita punya momen-momen tersendiri adalah membagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan iya pertama tebal kuping ya kan karena pas kita membagi karena kita tahu mana orang yang memang betul-betul membutuhkan pasti ada orang yang tidak suka ingin juga diberi padahal dia mampu gitu kan nah itu yang biasa kami di lapangan dengar dan satu lagi ikhlaskan hati dalam berkegiatan relawan nah ikhlas itu sebenarnya susah cuman itu yang kita timbulkan di MRIACT ini rasa syukur tiap hari untuk membantu sesama itu mbak oke untuk anggota MRIACT penang sedim pun sudah berapa kira-kira sampai hari ini nah kalau member ya ataupun relawan kita yang sudah tergabung itu sekitar 120 sekian 120 tapi relawan aktif yang ibaratnya tetap turun ke lapangan itu 30 sekian nah jadi meskipun yang lain kita paham ada yang guru ada yang mamak-mamak ada yang bapak-bapak mereka kan nggak bisa turunkan jadi yang mudah-mudah aja lah turun nah kami donasi kami percaya gitu 120 yang ibaratnya jadi relawan kemudian relawan aktif di lapangan 30 sekian oke kemudian bagaimana pengalaman kita tersendiri saat di lapangan ya kan misalnya ada orang yang ngomong aku kok nggak dapat gitu seperti yang disampaikan oleh Bang Razi tadi menurut Bang Hamid sendiri gimana menangani hal yang seperti itu terjadi di lapangan nah jadi itu udah biasa sih jadi kita pernah dulu mbak kayak di ini kayak di apa ya di rame-ramein sama emak-emak itu yang kebanyakan gitu kan awas kamu ketanya kan itu lain gila Allah yang tahu itu semua katanya padahal kan kita kan memang pengennya sih kalau donasi yang banyak kita kalau bisa seluruh padang sedim pun ikut bagi semua ya iya PNS ikut kalau bisa semua ikut gitu kan tapi kan donasi kan ibaratnya nggak sebanyak yang kita inginkan kan nah jadi kalau kita biasanya kita ada sekarang sudah punya database jadi kalau kita misalkan kita hanya mampu untuk memberikan 100 paket sembako kita petakan untuk PSP utara berapa PSP timur selatan berapa batunadua berapa jadi kita udah ibaratnya udah menyentuh seluruh wilayah padang sedimpuan nah sampai dengan apa tuh yang paling jauh rimba shopping nah rimba shopping kita udah masuk jadi kita benar-benar survei kita tanyakan apakah itu layak mendapatkan atau tidak gitu ya karena ini kan akat jadi akatnya dari dermawan dari para donatur kalian tolong sampaikan tolong berikan ini kepada orang yang layak nah orang yang terdampak kan banyak PNS kan terdampak apakah dia layak itu pertanyaannya ternyata banyak yang lebih layak untuk mendapatkan dari apa ini paket-paket dari MRI padang sideng tuan gitu mbak oke dan yang terakhir nih ya harapan MRI ACT padang sideng tuan kedepannya gimana nih ya raja dulu oke dari saya harapan saya MRI untuk sideng tuan harapannya untuk masyarakat lebih peduli sesama karena masih banyak yang membutuhkan masih banyak yang apa ya yang dibutuhkan oleh masyarakat masyarakat prasjahtera kedermawanannya ditingkatkan lagi walaupun hanya seribu ya walaupun hanya seribu asalkan kita ikhlas ya ikhlas asalkan kita ikhlas seribu itu akan bermanfaat untuk banyak orang itu aja dari oke nah kalau dari saya gini saya mencoba masyarakat padang sideng puan untuk berpikir kritis jadi gini misalkan kita hitung kita kan sekarang kan berbicara tentang keumatan berbicara tentang kemasalahan dan kemanusiaan nah jadi otomatis kita harus ibaratnya memetakan kekuatan kita misalkan supaya siar kemanusiaan ini semakin lebar gini di padang sideng puan ada berapa banyak penduduk katakanlah yang ibaratnya yang berkecukupan itu 10.000 penduduk misalkan 10.000 penduduk itu berdonasi per bulan itu per bulan gak mungkin 10.000 gak bisa kan per bulan udah berapa berapa tuh nah itu kalau misalkan warga kemudian kalau kita berbicara tentang basis masjid nah berapa masjid yang berada di padang sideng puan berapa yang saya tahu saya baca kalau gak salah tolong diguruskan di padang sideng puan itu ada 320 masjid ya kan nah kalau kita berbicara tentang basis kesejahteraan masyarakat nah jadi misalkan kita kumpulkan kita satukan 100.000 satu masjid kita bersatu kali 300 udah berapa banyak tuh itu kita kelola untuk berikan kepada umat kita berikan kepada kesejahteraan masyarakat saya yakin gak ada yang ibaratnya kelaparan lagi gak ada yang ibaratnya mencuri karena gak ada uang gak ada itu gak bakalan tapi yang terjadi pada hari ini kita ibaratnya menganggap remeh yang 10.000 itu ternyata sebenarnya sangat bermanfaat bagi sadar kita yang lain jadi harapannya kepada kawan-kawan semua saudara-saudara semua khususnya masyarakat padang sideng puan yuk kita bersatu kita bergendengan tangan kita bersama-sama sedikit ya jadi sedikit itu kalau disatukan jadi banyak api yang kecil itu jika disatukan itu menjadi kobaran api seperti pepatah ya bang ya sedikit demi sedikit menjadi bukit ya oke ada lagi yang mau disampaikan nih sebelum kita break itu aja sih jadi kawan-kawan yang masih bingung atau nanya bisa tanya kita langsung jadi di instagram mri padang sideng puan seluruh aktivitas kita kita dokumentasikan sebagai laporan tertanggung jawaban kepada semua donatori yang terlibat gitu oke kita break dulu ya rekan raw jangan kemana-mana karena masih bareng mereka lagi disini dan ada di 150 FM dan kita akan tanya-jawab untuk sesi berikutnya di 0822 9999 6105 untuk kamu yang mau bertanya bisa pergunakan nomor tadi jangan kemana-mana tetap stay tune in 150 FM your lifestyle kembali lagi dari kawasan jalan jenderal sudirman nomor 219 kota padang sideng puan dan rekan raw masih bareng seri lagi pastinya di 105 FM dan masih bersama komunitas mri ACT padang sideng puan dan sekarang sudah di segmen ketiga nih ya dan sudah seri buka sejak tadi untuk kamu yang mau bertanya bisa pergunakan 0822 9999 6105 dan sudah ada yang bertanya pertanyaan ya untuk abang-abang yang sudah ada pada malam hari ini pertanyaan pertama dari Bibi di kampung Teleng katanya bagaimana cara relawan untuk melakukan pemetaan masyarakat yang membutuhkan langsung boleh silahkan jadi kalau kita caranya gini kita sistemnya survei yang pertama survei melalui kawan-kawan kita langsung ke lokasi yang kedua kita survei melalui BKM Masjid karena kita kita rasa misalkan teman-teman apalagi dia tinggal di sana dia pasti lebih paham bagaimana situasi dan kondisi masyarakatnya itu yang pertama yang kedua melalui BKM BKM Masjid nah jadi masjid kan merupakan pusat nah jadi kita tanya pengurusnya kira-kira Ustadz di lingkungan ini siapa yang kira-kira layak kita bantu gak banyak tapi setidaknya meringankan gitu nah jadi jadi kita survei kemudian kita data ya kemudian kawan-kawan relawan berangkat lagi gitu kan melihat bagaimana kondisi rumahnya ataupun nanya-nanya kepada masyarakat bagaimana kondisi ibu nah baru setelah itu langsung kita bagikan kalau gak salah di kampung Teling kita aksi juga ya implementasi sembako kurang lebih itu agak ke bawah lokasinya gitu sih ya itu dia untuk Bibi yang di kampung Teling semoga jawaban dari Bang Hamid bisa diterima ya kemudian sama satu lagi nih mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak bisa kita kita jangkau nih misalkan teman-teman punya tetangga ataupun punya masyarakat di lingkungannya belum bisa kita jangkau padahal dia sangat layak untuk kita bantu boleh DM kita DM RI Padang Sedempuan insya Allah kalau misalkan kita masih bisa gerak ke sana masih ada apa ya bantuan yang bisa kita berikan insya Allah kita berikan gitu ya oke jadi gampang banget ya buat kamu misalnya punya tetangga atau ya mungkin kamu kenal entah daerah mana gitu nah bisa hubungi langsung MRI ACT Padang Sedempuan Instagramnya ada langsung di kalau kamu ketik aja MRI langsung muncul ya rekan-rekan oke bisa di DM langsung nanti akan face respon dan kemudian pertanyaan dari Rian di Padang Mattinggi apa pencapaian terbesar dari komunitas MRI ACT Padang Sedempuan sendiri baik Rian terima kasih jadi kalau menurut kita sebenarnya apapun itu yang dilakukan relawan apapun pencapaiannya itu adalah hal yang luar biasa nah mungkin Rian agak ini kan penasaran kan nah karena Rian penasaran jadi kita coba inilah apa namanya berikan sedikit gambaran nah di bulan berapa yang ke Aceh bulan 7 nah jadi relawan Padang Sedempuan sekitar 6 orang itu langsung berangkat ke Aceh nah dan langsung memberikan bantuan masyarakat Padang Sedempuan untuk 99 masyarakat rohingya yang terdampak di sana bukan hanya itu selama seminggu penuh ya pagi sampai malam kawan-kawan MRI Padang Sedempuan itu memberikan makan memasak kemudian trauma healing ya kemudian mengajar juga gitu jadi itu salah satu pencapaian yang menurut kita luar biasa nah kemudian yang selama pandemi ini nah ketika masyarakat kemudian apa ya untuk stay di rumah banyak yang stay di rumah akan tetapi masyarakat luar biasa kawan-kawan relawan jadi yang saya bilang tadi penyemprotan orangnya banyak yang takut tapi relawan ibaratnya biarlah saya yang disini kalian di rumah aja gitu kan nah mereka nyemprot nah bagi sembako kemudian bagi masker kalau gak salah 2000 masker ya 2000 masker kita berikan kepada masyarakat Padang Sedempuan itu real dari masyarakat dari donatur untuk masyarakat kembali nah gitu itu sih oke itu dia untuk kalian ya pencapaian terbesar dari komunitas MRIACT sudah dijelaskan langsung oleh ketua komunitasnya dan kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Melati di Melati Seberan katanya sudah berapa lama komunitas MRIACT Padang Sedempuan sendiri berdiri nah kalau berdiri di Padang Sedempuan itu 3 tahun yang lalu nah ada di Padang Sedempuan kemudian sempat vakum selama 1 tahun setengah lah hampir 2 tahun lah dikarenakan beberapa pengurusnya mungkin ada kesibukan atau mungkin ada trouble dan sebagainya kemudian ada restrukturisasi di bulan Desember nah jadi di bulan Desember inilah ibaratnya lahir kembali berkhidmat untuk umat ya masyarakat Padang Sedempuan melalui program-program kemanusiaan nah jadi kalau aktifnya di bulan 12 sampai dengan bulan September kurang lebih 10 bulan gitu oke itu dia untuk melatih semoga jawabannya bisa diterima dan sekali lagi untuk kami yang mungkin belum sempat mendengarkan kita di 105.0 FM bisa tonton langsung videonya bersama MRIACT Padang Sedempuan di channel Youtube kita 105.0 FM dan sebelum kita tutup nih ada sedikit yang mau disampaikan lagi atau gimana nih nah jadi kalau dari kita penutup gini tugas untuk apa ya membantu masyarakat itu kan bukan hanya tugas pemerintah saja mungkin pemerintah banyak tugas pada hari ini bagaimana kemudian memutus rantai COVID-19 bagaimana kemudian untuk memberikan bantuan adil secara merata ya banyak sekali tugas dan PR pemerintah nah kita paham pemerintah nggak akan bisa sendiri ya nggak nah jadi kita ibaratnya jangan sampai hanya mengutuk kegelapan sehingga kita lupa bahwa ada lilin yang bisa kita nyalakan nah jadi maksudnya adalah yuk siapapun itu siapapun anda apapun komunitas anda kita bisa berperan kita bisa bergerak bersama untuk membantu yang lain gitu khususnya MRI Padang Sedempuan kita selalu terbuka kepada kawan-kawan semua kawan-kawan komunitas kawan-kawan yang mau ikut bergamum dengan kita Insya Allah kita bersama-sama apapun gagasan teman-teman kita tampung ketika itu kebaikan untuk umat untuk masyarakat kita siap lah maksimal ya untuk kita gerakkan itu oke ada yang mau ditambahkan lagi dari Bang Rozi atau Bang Baik sebelum kita tutup cukup mungkin satu lagi kita apa ya jantung dari gerakan MRI salah satunya kan dari dukungan para dermawan nah para donatur jadi kita juga mengajak kepada para donatur dermawan untuk bersinergi dengan MRI Padang Sedempuan misalkan apapun itu yang bisa didonasikan bentuk apapun itu baik itu pakaian karena kita sudah punya bank pakaian layak pakai bisa kita bagikan misalkan uang kita sudah ibaratnya punya pengelolaan manajemennya yang sudah insya Allah baik kita mengajak kawan-kawan semua untuk bersinergi gitu ya supaya apa supaya gerakan kemanusiaan ini gerakan sosial ini makin luas syarnya makin luas gitu itu aja sih terima kasih Mbak oke terima kasih untuk MRI ACT Padang Sedempuan sudah hadir di studio Roi Fan sudah membagikan mengenai MRI ACT itu apa membagikan cerita-ceritanya yang terjadi di lapangan ataupun dalam kegiatan relawan mereka ataupun tentang komunitas mereka terima kasih sekali lagi dan selamat malam malam luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati